Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya Amanda Agustian di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan sebuah instalasi install mikrotik virtual mikrotik di VMware Workstation jadi disini kita menggunakan aplikasi VMware sebagai virtual masinya dan file ISO mikrotik oke langkah yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi VMware Workstation sudah tunggu nah jika sudah ya kita selanjutnya buat sebuah virtual ya virtual machine yang baru kita klik file lalu kita pilih new selanjutnya ini kita next saja di install from kita pilih install this image file ISO kita browse kita cari dimana letak file iso mikrotik kita ya kalian menyimpannya dimana kalian cari ini saya menggunakan mikrotik versi 6.48 kita klik open jika sudah kita klik next dan di web operatang system kita pilih yang order versi nya kita pilih order juga lalu kita next lagi dan virtual machine name dan virtual machine name ini adalah nama virtual machine nya kita beri nama apa kita mikrotik misal kita pilih next dan maximum design kapasitas penyimpanan untuk virtual machine ini berapa giga kita 8 giga saja kita biarkan kita next lagi dan kita pilih finish jika sudah selesai membuatnya kita akan melakukan proses instalasi nya kita klik yang mikrotik yang virtual machine tadi lalu ini icon segitiga ini segitiga hijau kita klik ini nah disini adalah langkah awal ataupun tahapan awal kita akan melakukan proses instalasi kita tutup saja dan mungkin pada saat proses instalasi nanti kursor ini ya akan menghilang itu tidak apa-apa kita klik dan kursor akan hilang jadi kita akan melakukan proses instalasi sampai selesai hanya menggunakan keyboard kalian disini ada beberapa petunjuk ya disini ada move around pick end, era, itulah tombol P kita gunakan untuk naik dan end kita gunakan untuk turun seperti ini P, tombol P untuk naik spacebar untuk pilih nah seperti ini ya dan disini ada M untuk menghilangkan apa yang kita pilih dan ada A yang artinya all kita pilih semua kita pilih semua saja ya ini adalah aplikasi ataupun paket-paket yang akan kita install di wikrotik nantinya kita pilih A saja sudah sampai semuanya tersilang seperti ini selanjutnya kita klik I yang artinya install dan kita pilih Y yang artinya yes Y lagi kita tunggu kita tunggu ini masih proses ya kita tunggu saja mungkin ini agak sedikit lama raspek ini juga tergantung spesifikasi laptop ataupun isi kalian kita pilih enter kita tunggu ya disini agak lama nah kita langsung akan disuguhkan mikrotik login kita pilih admin mikrotik login ini defaultnya adalah admin dan password kosong jadi kita enter dan nanti disini juga kita klik apapun tidak akan muncul huruf ataupun angka ya jadi passwordnya kosongkan saja lalu kita enter lalu kita enter jika suruh mengulang kita lagi admin password kosong enter dan setelah ini do you and the software I listen kita pilih N atau no ya enter nah proses instalasi virtual mikrotik di VMware sudah selesai dan ini adalah hasilnya seperti ini kita bisa cek IP addressnya dengan perintah IP address print dan disini IP address masih kosong lalu kita bisa cek IP DNS IP DNS print dan masih kosong juga oke sekian video tutorial dari saya ini semoga bisa bermanfaat buat kalian yang sedang belajar dasar-dasar jaringan ataupun dasar-dasar mikrotik ya karena mikrotik ini adalah hal ataupun jaringan yang paling umum dipelajari oke sekian video tutorial dari saya saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati